Jadi alkohol itu ada tiga macam, etanol itu untuk konsumsi manusia, itu diminum, bisa dikonsumsi, kemudian metanol itu tidak bisa dikonsumsi, dan etil glicon itu tidak bisa. Kandungan metanol yang dicampur dalam etanol tadi itu, itu bersifat lethal atau membunuh pasien di mana dalam kadar lebih dari 30 gram. Masyarakat harus tahu bahwa dampak dari alkohol oplosan yang di oplos itu bisa mengancam nyawa. Karena menurut saya ini dilarang, tetapi dia tidak tahu alasannya itu kenapa sih, kalau bisa sampai tidak pernah ada orang keracunan meninggal akibat minum terlalu banyak. Yang terjadi adalah mabuk, mabuk kemudian kecelakaan, kecelakaan meninggal. Tapi ini beda loh, oplosan ini meninggal karena bahan metabolisme yang diminum. Meskipun sedikit, tapi kandungannya lebih dari 30 gram.